Intro Harga game zaman sekarang memang cukup menguras tabungan dan uang jajan Tetapi ada sebab mengapa game zaman sekarang mahal-mahal bukan sembarang memberi harga mahal Game zaman sekarang memang grafisnya sudah seperti film Dan juga pembuatan game tersebut gaklah mudah sehingga para desainer game tentunya layak dibayar atas kerja keras mereka Gak semua game memang harganya di atas 800 ribu rupiah Kita juga bisa mengambil kesempatan diskon dari developer konsol seperti Sony dan Microsoft Dari Playstation Store dan juga Microsoft Store Kita juga bisa membeli game-game keluaran tahun-tahun lalu yang harganya sudah turun Namun masih asik dimainkan Cara lain juga ada Yaitu kita mendownload game gratis dari Playstation Store, Steam, Microsoft Store, dan juga Epic Game Berikut ini beberapa daftar game gratis yang bisa dicoba untuk main sendiri dan juga bermain bersama teman Rocket League Rocket League merupakan game yang mirip seperti permainan sepak bola tetapi menggunakan mobil Konsep Rocket League sangat mudah dipahami Terutama yang dari awal sudah penggemar sepak bola Dalam permainan ini kita harus mencetak gol yang lebih banyak dari lawan kita Kita dapat memainkan game ini dengan mode ranked ataupun mode kasual Mode ranked merupakan mode dimana kita berusaha untuk menaikkan ranked kita Semakin kasual merupakan mode jika kita ingin main santai tanpa mempedulikan rank kita Kita bisa memainkan game ini bersama teman dengan mode 2 vs 2 dan juga 3 vs 3 Tentu sangat menarik untuk dicoba Fortnite Fortnite sudah mendunia sejak tahun 2018 Dan reputasinya tidak kunjung turun sebagai salah satu game online gratis yang paling banyak dimainkan Nah mumpung sedang masa liburan kita bisa mencoba memainkannya kalau belum pernah Kita bisa bermain mode battle royale yang berisikan 100 orang dan bisa dimainkan solo, duo, trio dan juga squad bersama teman-teman kalian saat ada waktu luang Dalam game ini kalian dapat membangun bangunan untuk melindungi diri kalian dari tembakan musuh Dan untuk menciptakan peluang untuk melawan musuh Memori yang dibutuhkan untuk memainkan game ini gak besar Sehingga jika memainkan game ini tinggal menunggu waktu untuk mendownload saja jika memori kita cukup Nah itulah 2 game gratis di playstation yang seru untuk kita mainkan Terima kasih telah menonton!